Berlinang air mata, Nikita Mirzani tak dapat menahan tangis ketika semua dirampas oleh Syahrini. Terima kasih telah menonton! Berlinang air mata, Nikita Mirzani memberikan cibiran pedas di hadapan publik. Sederet nama artis maupun publik figur telah ia kritisi dan komentari dari berbagai sudut pandangnya. Namun siapa sangka Nikita Mirzani memiliki awal perjalanan karir yang cukup mengejutkan. Ia pernah membeberkan pernyataan mengejutkan saat mengawali karirnya sebagai artis negeri ini. Nikita Mirzani pernah nyaris menjadirkan duet dari Anang Hermansyah, namun semua harapannya kandas ketika Syahrini merampasnya. Di saat keadaan yang susah dengan harapan yang tinggi, Nikita Mirzani menceritakan tiba-tiba karirnya pun terhalang saat Syahrini hadir bersama Anang. Seperti apa cerita Nikita Mirzani saat mengawali karirnya bersama Anang Hermansyah? Simak informasinya berikut ini. Nikita Mirzani dan Anang Awal mula karirnya sebagai artis tanah air, Nikita Mirzani sempat mendapatkan sebuah tawaran untuk menjadirkan duet bersama Anang Hermansyah. Hal itu ia utarkan saat menjadi bintang tamu dalam kanal Youtube Gawfar Hilman. Wanita yang kerap disapanyai ini tak mampu menahan air matanya ketika menceritakan kisahnya tersebut di depan artis, sekaligus penyiar radio Gawfar Hilman. Nikita pernah direkrut oleh Anang Hermansyah untuk duet bersama mendaur ulang lagunya yang berjudul Rembulan. Jadi gini waktu dulu gue direkrut sama Anang, gue disuruh daur ulang lagu. Temani aku Rembulan ungkap Nikita Mirzani dalam kanal Youtube Gawfar Hilman. Saat mendapat tawaran tersebut, ibunda Nikita Mirzani dikabarkan sedang sakit. Ia mengidapkan kerahim sehingga memerlukan perawatan intensif dalam ruang ICU di rumah sakit. Namun ia menceritakan bahwa menjadi seorang artis dan dapat muncul di televisi bersama orang-orang terkenal merupakan mimpi ibunya. Berhingga sedia jauhkan nama baik sang rekan duet, Sherini tak tahan dengan tim tangan atau Anang Hermansyah. Kehidupan pribadi artis sensasional Sherini memang selalu mengundang ketertarikan medisim. Bukan cuma soal pernikahannya dengan Rino Barak, melainkan juga masa lalunya yang pernah dekat dengan Anang Hermansyah. Karena menjadirkan duet paling romantis pada masanya membuat publik sempat maru curiga jika keduanya diam-diam menjalin hubungan lebih dari sekedar rekan kerja. Namun hal itu pupus lantaran keduanya tak lagi menjadirkan duet dan Anang menggendeng Asyati yang kini menjadi istrinya. Rupanya kedekatan antara Sherini dan Anang bukanlah isapan jumpol belaka. Diungkap oleh Sherini secara langsung, jika Anang Hermansyah kerap melakukan kontak fisik yang sering membuatnya istri Rino Barak itu kaget. Namun hal itu dipendam Sherini lantaran tak ingin membuat nama baik Anang rusak, sebelum akhirnya mengutuskan untuk membongkarnya di hadapan publik. Bibir dia tiba-tiba lending di kening saya, saya diam itu karena saya menjadirkan nama baik Mas Anang, ujar Sherini. Meski tak menyukai sikap Anang tersebut, Sherini memilih diam dan tak enak hati jika menunjukkan gelagat risih atau belak-belakan menolak. Kalau menolak takut Mas Anang sangka lebay. Saya mengiakan aja dicium Mas Anang, akuinya. Sherini pun juga terang-terangan membeberkan sifat asli Anang usai bercerai dari Chris Dayanti pada konser tersebut pada akhirnya mengundang riuk penonton. Kenapa ya Mas Anang dulu habis nyerai dari Mimikade langsung meringas cium sayap bungkasnya? Hubungan antara Sherini dan Anang sempat memanas saat Anang memilih Ashanti sebagai rekan duetnya. Namun kini antara Sherini, Anang, dan Ashanti sudah hidup bahagia dengan keluarga masing-masing dan tetap menjaga hubungan baik. Viral lagi Anang Hermansyah dan Sherini naikkan popularitas tapi merusak orang lain. Hidupan Sherini terus menjadi buah pipir warganet. Meski kini Sherini sebebacaran tampil di dunia hiburan setelah menikah dengan pengusaha Reino Barat. Hidupannya terus dimungkit oleh netizen. Yang terbaru akun Instagram atchangliwilleverdayi mengunggah video wawancara Jumi-Jumi. Perseteruan Anang Hermansyah dengan Sherini setelah menjadikan Ashanti sebagai teman duet Anang. Wawancara itu juga bisa dilihat dari kanal YouTube Jumi video berjudul Anang minta Sherini mengajak yang tayang sudah cukup lama. Anang duduk-duduk bersama Ashanti menjawab sejumlah pertanyaan sebetar kabar Sherini mempersoalkan teman duetnya itu. Janganlah mau naik popularitas tapi merusak orang lain. Jangan Kata Anang dalam video yang sudah ditonton 1,3 juta kali itu. Anang meminta kalau mau menaikkan popularitas atau pamor mestinya tidak demikian. Katanya harus menggunakan jalan yang benar. Jangan kamu naik tapi nyikut tetangganya. Kamu naik tapi kamu melepas mukul kepala tetangganya. Ya jangan. Jalanlah dengan jalan yang benar. Kata mantan suami Chris Dayanti itu. Ashanti juga ikut berbicara. Dia kesal disebut merebut Anang sebagai teman duetnya. Menurut Ashanti yang harusnya mempersoalkan itu adalah Aurel Hermansyah. Anak-Anang yang jadi teman duet selepas tidak berduet dengan Sherini. Dalam video berikutnya manajer sekaligus adik Sherini, Aisyarani mengaku kakaknya tidak cemburu. Apalagi sampai benci akibat Anang berduet dengan Ashanti. Itu tidaklah benar. Syukur mas Anang dapat pendamping luar biasa Alhamdulillah. Jadi tidak ada rasa cemburu melihat mereka berdua. Dia mengatakan Sherini santai menghadapi tudingan sewa terhadap Anang yang menggandeng Ashanti. Beberapa tahun silam Anang memang pernah berduet dengan Sherini selepas menjadi duda dari Chris Dayanti. Agu laku yang dibawakan duet ini pun melecit. Namun duet ini diakhiri dengan kondisi yang kurang baik. Terkesan ada perseteruan antara keduanya hingga muncul tudingan Sherini yang memperduet dengan Anang untuk menaikkan popularitasnya. Dia bilang menurut guru dia, saya gak tahu guru spiritualnya siapa. Bahwa dia tuh kalau mau lebih terkenal harus duet sama Anang dulu. Ini omongan mulutnya dia sendiri, kata seorang lelaki di video tersebut. Walau begitu Aisyarani membantah hal tersebut, katanya Anang Hermansyahla yang memohon agar Sherini menjadi teman duetnya. Tidak benar bahwa Sherini yang memohon untuk duet dengan mas Anang. Itu tidak benar. Aku ingat betul mas Anang yang memohon duet, katanya. Dan juga dia setelah duet ini, Sherini dijanjikan akan dibuatkan album solo atau sendiri. Dia juga membantah mempunyai guru spiritual. Sherini juga ikut buka suara soal tudingan cemburu dengan Ashanti yang jadi teman duet Anang. Dia menyatakan tidak pernah mempersoalkan hal tersebut. Sepanjang karir saya, sepanjang kita tidak melakukan hal itu, tidak seperti apa yang diberitakan. Dia santai aja, buat aku bukan satu hal yang akan membebankan aku. Sekedar lewat saja jelasnya. Terima kasih telah menonton!